baik terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil kelompok kami, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai penyaji pertama disini kami membahas tentang musik gereja di teman Yunani Kuno kita sekarang masuk pada sejarah musik di Yunani Kuno ini sejarah musiknya itu secara global bahkan banyak sekali musik-musik yang dipelopori yaitu musik Romawi musik Mesir musik Persia musik Asia musik Yunani musik India musik Yahudi musik Islam dan musik Mesopotamia inilah musik Yunani Kuno ini yang banyak dipelopori satu musik terbaik dan paling terkenal diantara musik tersebut apa sih musik yang paling terbaik dan paling terkenal itu yaitu musik Yunani kenapa hanya musik Yunani nah kita tanda tanya karena literasi musik dari Yunani ini sangatlah mempengaruhi perkembangan musik di seluruh dunia berarti seluruh dunia berarti bukan hanya dalam satu negara bahkan ini semua di seluruh dunia nah di masa setelah Yunani Kuno ini teori musik Yunani mempelopori musik keagamaan dan musik di dunia musik barat dan juga musik-musik klasik jadi dia juga mempelopori musik keagamaan di dunia barat dan juga musik-musik klasik bangsa Yunani Kuno ini mereka menganggap bahwa musik ini memiliki kekuasaan ajaib kekuasaan ajaib apa nah bagi mereka ini kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta menurut mereka itu itu memberikan sebuah muzizat dalam dunia alamiah nah maka dari itu musik bagi mereka tidak dapat dipisahkan dari upacara keagamaan pada zaman Yunani di Yunani Kuno ini ada sembilan dikenal Dewi Musik nah ini dia nama-nama Dewi-Dewi Musik itu ada sembilan yang pertama ini Kaliope dikenal sebagai Dewi Sastra Seni Syair yang kedua Dewi Cleo dia adalah Dewi Sejarah Erato dikenal sebagai Dewi Sastra Erotis Eterpe dikenal sebagai Dewi Sastra Liris Talia dikenal sebagai Dewi Ria Jenaka Melpomene dia dikenal sebagai Dewi Drama Sedih Terpiskore dikenal sebagai Dewi Tari Polihimia dikenal sebagai Dewi Seni Musik atau Olah Nada Urania dikenal sebagai Dewi Ilmu Bintang inilah nama-nama Dewi Musik pada zaman Yunani Kuno Masyarakat Yunani Kuno ini mereka mempercayai Dewa dan Dewi dengan jumlah yang sangat banyak bukan sedikit tapi dengan jumlah yang sangat banyak bahkan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat namun meskipun demikian sebagian besar dari mereka itu mempercayai 12 Dewa Dewi utama dari Gunung Olympus maka dari itu kepercayaan Yunani ini seringkali disebut sebagai Dodekatisme nanti kalau kita belajar bahasa Yunani yang artinya adalah kepercayaan arti kepercayaan mereka pada 12 Dewa nah kumpulan Dewa Dewi ini juga seringkali disebut dengan nama Panteon Yunani nah Dewa Dewa dan Dewi Yunani dikenal di kekaisaran Romali dengan nama-nama yang berbeda nah walaupun tidak terdapat persetujuan mengenai proses adopsi mitologi dan sistem kepercayaan Yunani di Romali ini masih belum mendapat persetujuan mengenai proses adopsi ini bagi kepercayaan di Yunani di Roma Yunani kuno di Romali masa Yunani kuno musik digunakan untuk apa nah ini pada masa Yunani kuno ini mereka menggunakan musik untuk arah keagamaan mereka perayaan rakyat untuk hiburan dan untuk pendidikan wajib pria itulah kegunaan musik bagi pada zaman Yunani kuno ini sekarang kita masuk pada sistem kepercayaan di Yunani kuno prakristian apa saja sih sistem kepercayaan di Yunani kuno ini nah ini dia kepercayaan Yunani kuno ini bersifat politistik atau politistik ini kepercayaan kepada Dewa Dewi bukan hanya satu tuan tapi kepada Dewa Dewi dan didasarkan pada mitologi populer nah ini sistem kepercayaan mereka kedua ini pengikut agama Homer tim mereka memuja akan mereka takut pada Dewa Dewa yang menurut mereka sering berperilaku seperti manusia dan memiliki kebajikan dan keburukan yang sangat manusiawi itulah menurut mereka mereka sangat takut pada Dewa Dewa mereka ketiga kultus mereka kultus ini maksudnya lambang lambang mereka adalah pengorbanan jadi dan liturginya dilanjutkan dengan tindakan pengorbanan pengorbanan seperti apa ini dia pengorbanan disajikan dalam ritual penerbukan dosa kutukan dan ucapan syukur di dalam pacar orang mati dan pemujaan yang menakutkan dari Dewa Dewa ketonik dari dunia bawah itulah pengorbanan yang disajikan bagi mereka di masa Yunani Kuno ini ada beberapa sifat ada beberapa sifat dari musik Yunani Kuno ini yang pertama Monofis Monofis ini artinya itu suara nah disini kita bisa lihat penjelasannya dengan heterofoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara mengikuti alus dari suara yang kedua sudah dipraktikannya improvisasi namun diatur melalui konvensi-konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar inilah sifat yang kedua di masa Yunani Kuno ini yang ketiga musik dengan teks berhubungan sangat erat serta melodi dan irama musik ini sudah sangat berhubungan erat baik dalam melodi dan irama teks dalam hal ini puisi sangat menentukan penyusunannya dalam musik dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Anju terima kasih Noni untuk kesempatan yang diberikan kepada saya baik teman-teman saya akan menjelaskan alat-alat musik di masa Yunani kuno diantaranya ada lira pormix barbitos dan kitara nah yang pertama ada kitara kitara ini merupakan alat musik petik berdawai 5-7 ini sangat terkait erat dengan keberadaan aliran agama Apollo di masa Yunani kuno yang berikutnya ada lira lira merupakan alat musik petik sejenis harpa kecil menurut legenda Yunani lira diciptakan dari cangkang kura-kura oleh dewa Hermes semasa masih bayi dan diberikan kepada dewa Apollo dan Apollo adalah dewa akal dan dewa logika kalau kita lihat ini bentuk cangkang kura-kuranya seperti yang ada di gambar slide nah yang ketiga ada Aulus Aulus merupakan alat musik yang biasanya dipakai mengiringi sajian di Tirem suatu jenis puisi yang khusus diperdengarkan dalam ibadah Dionysus Aulus juga dipakai untuk mengiringi sekelompok paduan suara dan musik bagian-bagian lain yang dibutuhkan dalam drama-drama agung ciptaan Sopocles dan Euripides dan yang berikutnya adalah pipa pipa dibuat dari kayu atau gelagah yang diberi sejumlah lubang beberapa pipa dimainkan secara vertikal seperti recorder dan beberapa lainnya dimainkan secara menyamping seperti seruling terkadang orang memainkan lebih dari satu pipa secara bersamaan pipa dan drum dimainkan untuk menghasilkan musik yang keras dan hidup yang digunakan untuk mengiringi tarian dan musik ini digunakan ketika orang Yunani memuja Dionysus yaitu Dewa Anggur dan Pesta Nah setelah kejayaan masa Yunani kuno mulailah muncul reaksi terhadap kompleksitas teknik dalam musik baik secara teoritis maupun secara praktis reaksi penyederhanaan atas kompleksitas musik Yunani kuno dilakukan sejak awal zaman Kristen contoh-contoh notasi musik zaman Yunani kuno yang masih ada hingga masa kini yaitu 1-2 lagu pujian kepada Apollo sekitar tahun 150 sebelum masehi nanti kita akan lihat contoh musiknya kedua sebuah lagu untuk acara minum sekitar tahun 150 sebelum masehi dan yang ketiga tiga lagu dari Mesomedekreta sekitar abad kedua masehi dan ini info ini dapat dari tim kementerian pendidikan budaya 2018 halaman 90 nah ini teman-teman yang saya bilang contoh Delphic hymne to Apollo dan sumbernya saya sudah tampilkan di slide dan video ini di Apollo tanggal 5 Februari 2018 bas nah tokoh-tokoh seni musik yang dikenal yang dikenal pada jaman Yunani kuno adalah yang pertama ada Plato tahun 427 sampai 247 sebelum masehi kita bisa lihat contoh videonya di ancient greek musik yaitu Yunani kuno musik di volume 3 Plato official audio bisa dilihat di link yang sudah tertera di slide dan yang kedua ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum masehi dan juga ada contoh musik yang bisa kita tonton di link youtube yang sudah disediakan ancient greek music volume 1 spirit of Aristoteles dan yang ketiga Aristotel semus 350 sampai 300 sebelum masehi kita bisa lihat contohnya ancient lyre yaitu lyra kuno Aristoteles melodi by lina palera kita bisa tonton di link yang sudah disediakan dan kita akan nanti bisa lihat perbedaan ketiga jenis musik dari tokoh-tokoh seni musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno ini berikutnya ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filosof diantaranya yang pertama harmonik kalau kita tahu harmonik itu adalah keselarasan harmonisasi risalah teori musik tertua yang menguraikan tetrakort tetra artinya empat kumpulan empat nada berjarak satu kuart karya aristosemus tahun 330 sebelum masehi teori ini kemudian disederhanakan oleh ptolomeus ahli alematika abad kedua masehi dan yang kedua ada etos etos adalah teori tentang efek musik terhadap moral karya Plato tahun 427 sampai 347 sebelum masehi dan aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum masehi dalam teori ini mereka menyatakan bahwa musik dapat berpengaruh terhadap emosi pendengarnya musik yang baik akan berpengaruh baik terhadap moral pendengarnya dan sebaliknya musik yang buruk juga akan berpengaruh buruk kepada pendengarnya Yunani Yunani masa modern nah setelah kita membahas dari tadi di masa kunonya nah kita akan melihat apa yang terjadi perkembangan apa yang terjadi di masa modern ini konstitusi Yunani menjamin kebebasan mutlak dalam beragama Yunani juga menyatakan bahwa setiap orang yang tinggal di wilayah Yunani akan menikmati perlindungan penuh akan kepercayaan mereka namun nyatanya agama mayoritas di Yunani adalah gereja ortodoks timur berkisar 94% kalau kita lihat persentasenya sangat tinggi gereja ortodoks di Yunani ini sumber ini dari wikipedia ORG wiki Yunani nah ini saya tampilkan video lagi tentang Greek ortodoks hymns to the mother of God sebuah video yang menampilkan tata ibadah di gereja ortodoks merupakan hymne kepada ibu Tuhan atau Bunda Maria Nah Walaupun Yunani modern modern adalah negara dengan mayoritas penduduknya memiliki agama kristian ortodoks ternyata beberapa dekade belakangan muncul banyak sempalan pengikut agama kuno tersebut salah satu aliran yang paling besar pengikutnya adalah Greek National High Commission Council sudah berdiri 30 tahun lalu dan tim Fitcher memutuskan menemui komunitas agama ini dan memahami demi memahami kenapa mereka menolak monoteisme masa kini dan memilih kembali pada ajaran nenek moyang mereka ini sangat mengejutkan ya teman-teman bahwa di masa modern ini masih ada yang menyembah ke nenek moyang mereka ke dewa-dewa yang dahulu yaitu ke dewa Jeus mereka masih menyembah itu dan ini benar-benar terjadi teman-teman dan tim Fitcher akan kita saksikan tim Fitcher menampilkan dan menyorot hal ini ini adalah video yang disorot oleh tim Fitcher komunitas synonyi modern yang masih berdua pada Jeus di masa kini nah kalau kita lihat teman-teman dari video tadi bahwa di masa kini dan di Yunani saat ini dan kalau kita tonton dengan durasi yang berikutnya itu saya dan tim saya Noni sudah menonton video ini dan yang kami dapat mereka-mereka ini pengen kepercayaan mereka diakui pengen mereka diakui jangan bersembunyi-sembunyi pengennya nah dari sini saudara-saudara teman-teman bahwa perkembangan di Yunani ini memang benar-benar mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dari musiknya bisa kita lihat perbedaannya namun teman-teman saat ini masih ada orang-orang yang ingin menghidupkan kembali kebiasaan budaya mereka yang dahulu dilakukan dan mereka saat ini mereka lakukan kembali lagi nah demikian juga teman-teman kalau di negara kita ini terkadang orang-orang yang sudah-sudah maksudnya yang sudah tua pengen merasakan situasi yang dahulu kalah nah itu wajar sih teman-teman dan kalau kita lihat tadi teman-teman setiap musik Yunani kuno ini hanyalah yang melantunkan lagu hanyalah pria atau laki-laki ya itu kita lihat tadi sebagai musik digunakan di Yunani ini adalah pendidikan wajib pria sejak usia enam tahun nah itulah uniknya di Yunani di Yunani kuno bahkan dari perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi demikian teman-teman presentasi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan dan presentasi ini disusun oleh saya sendiri nama saya Rindohat Manganjulomonturuan dan rekan saya Noni Sermonzega dan tidak juga kami mengucap tidak juga kami lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami ada Ibu Retno itu Dr. Retno Kestianti Maja Terpendidikan yang membimbing kami di mata kuliah musik gereja dan kami mengucapkan terima kasih dan kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas tugas ini bisa selesai dan kami yang percaya ini adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi kami Shalom terima kasih terima kasih terima kasih